DPR RI mewacanakan penerapan e-voting pada pemilu 2019. Wacana ini berkaca pada kesuksesan beberapa daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Lungman Edi, mengatakan akan ada tiga opsi terkait e-voting, yakni penerapan e-voting pada semua daerah, menolak penggunaan e-voting atau menerapkan di beberapa daerah tertentu yang dianggap setiap. Saat ini, anggota panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu sedang mempelajari penerapan e-voting di Indonesia dengan melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko 11 hingga 16 Maret 2017. Komisioner Komisi Pemiluan Umum, Hadar Nafis Gumai, mengatakan penggunaan teknologi e-voting pada pemilu mendatang terasa dipaksakan. Beberapa negara maju justru tidak menggunakan sistem e-voting karena perdebatan mengalami transparasi dan kredibilitas hasilnya. Jerman sendiri saat ini telah menyetop penggunaan sistem e-voting. Hadar menambahkan, untuk biaya penggunaan teknologi e-voting sendiri juga tidak murah. Pada Pilpres 2014, tercatat ada sekitar 548 ribu tempat pemungkuran suara se-Indonesia. Jika menerapkan sistem e-voting pada pemilu serentak nanti, penyelenggara harus menyediakan mesin sejumlah itu. Lalu, apa solusi penyelenggara pemilu agar menghasilkan yang cepat, akurat, dan minim manipulasi? Jika tetap menggunakan e-voting, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penghitungan suara melalui teknologi? Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta. Perlukah e-voting pemilu di pemilu 2019 itulah tema dialog kita pagi ini. Dan di studio telah hadir komisioner dari Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumai. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar Anda. Saya langsung ke Bang Rumai. Bang, ini kalau kita bicara soal e-voting, ini koreksi kalau saya salah. Ini kan sejumlah anggota dewan saat ini sedang berada di Jerman dan juga di Meksiko. Untuk membelajari soal pemilu di sana, salah satunya soal e-voting. Dan ini kalau saya, tadi juga ada Pak Lukman Edy, Ketua Pansus RU Pemilu, yang mengatakan bahwa DPR itu mewacanakan penerapan e-voting pada pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah kita perlu menerapkan itu? Ya, saya kira tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Kalau kita bicara tentang e-voting ya, ini kadang-kadang terputar balik apa yang dimaksud dengan e-voting ini. Sederhananya, itu ada alat atau mesin yang kita pasang untuk merekam pilihan kita, kemudian disimpan di dalam alat tersebut, kemudian nanti bisa diolah untuk ditabulasikan. Itu maksudnya dengan e-voting. Nah, kalau model seperti itu, artinya harus diletakkan di seluruh TPS, di seluruh wilayah kita. Dan saya kira kita tidak perlu, karena sederhana saja persoalan kita, apakah memang betul persoalannya berada di TPS? Persoalan bagaimana cara pemberian suara dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, seharusnya kita itu mulai dari sana. Mengidentifikasi dulu di pemilu kita ini, di pilkada kita ini, persoalannya itu ada di mana. Persoalan utama dan penting sekali sehingga kita harus melakukan tindakan. Nah, menurut hemat kami, bukan di sana persoalannya. Sehingga jawaban kami di KPU yang memang sudah memulai untuk mengkaji penggunaan teknologi dalam proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi, justru persoalan kita itu ada di pasca proses di TPS-TPS. Oke. Gimana caranya hasil... Jadi suara yang sudah dihitung di TPS itu untuk mencapai ke tingkat pusatnya? Apakah itu pilkada di kabupaten kota atau gubernur di provinsi atau pemilihan di nasional kita? Itu adalah pasca dari TPS itu. Bagaimana hasil itu bisa kita tabulasi, rekap dengan cepat, dengan akurat, tidak ada yang berubah dengan proses yang minim sekali kecurangan bisa dilakukan dan suatu proses yang bisa dipercaya. Oke. E-voting itu bukannya ketika warga memberikan suaranya, itu kemudian langsung terhitung sampai ke pusat? Tidak ya? Memang akan. Jadi memang kalau dengan e-voting, apa yang saya sampaikan terakhir tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang cepat, akurat, terpercaya, juga akan terjadi. Tetapi proses dengan pilihan ini, maka peletakan dia di setiap TPS. Nah, di situ menjadi hal baru yang akan terjadi, di mana proses penghitungan selama ini, proses partisipasi selama ini, proses kita memberikan suara selama ini, akan berubah sama sekali. Oke. Nah, dengan berubahnya itu, kita akan kehilangan sesuatu. Apa itu? Nah, misalnya saja, bahwa proses pememutan penghitungan suara kita, yang begitu terbuka, itu menjadi berubah sama sekali. Karena semua orang akan berhadapan dengan mesin, dan semua orang kemudian akan bertanya, apa yang akan terjadi dengan pilihan saya di dalam mesin itu? Nah, ini transparansi menjadi pertaruhan. Oke. Jadi, transparansi menjadi berkurang. Karena setidak semua orang akan paham apa yang terjadi dengan hitungan tersebut. Artinya kan gini, kekurang transparansinya gimana? Kan ketika dia berhadapan dengan, perbedaannya kan gini, Bang Gomai, kalau kita di proses yang sekarang, kita masuk ke bilik suara, terus ada kertas, kita coblos. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian, kalau evoting, koreksi kalau saya salah, ini ada mesin, terus di sana ada pilihan-pilihan, dan kita menentukan pilihan yang mana. Itu satu model. Itu namanya direct recording machine. Direct recording machine. Ada yang touch screen gitu ya. Kemudian, setelah kita pilih, dia akan tanya, apakah ini betul pilihan Anda? Oke, kita harus nyatakan. Ya, atau tidak gitu kan? Iya. Kalau tidak, maka dia akan mengulang lagi. Kita mulai lagi. Oke. Nah, kalau sudah selesai, standar mesin yang baik itu, nanti dia ada print-nya. Yang namanya verified filter paper trail, audit trail. Nah, sebagai bukti, itu bagus sekali. Standar seperti itu. Oke. Sehingga nanti kalau diperlukan di audit atau apa, mengulang, itu sudah ada. Nah, itu memang baik gitu ya. Tetapi kemudian, orang itu juga tidak paham. Setelah dia mencoblo, atau memberikan pilihannya, itu kemana? Apakah betul kalau saya pilih calon A, nanti dihitungan sampai terakhir, bahwa suara saya tetap di calon A misalnya. Oke. Hal-hal seperti itu adalah hal yang sangat tidak mudah untuk bisa dipahami orang. Oke. Sehingga kepercayaan itu menjadi persoalan di sana. Karena transparansinya juga, tidak semua orang bisa tahu. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Itu yang menyebabkan ada negara, sudah menggunakan e-voting lama, kemudian dia memutuskan, tidak kita bisa teruskan. Contohnya? Di Jerman. Oke. Nah, jadi kalau mau belajar tentang e-voting ke Jerman, saya kira pengetahuan saya itu bukan tempatnya, karena di sana tidak menggunakan mesin, dia manual kembali. Oke. Kenapa Australia tidak pakai sampai hari ini? Karena memang mereka yakini, ini banyak masalah. Orang tidak akan yakin bahwa ini akan dihitung dengan benar misalnya. Oke. Nah, kehilangan yang lain di proses TPS kita, suasana yang bisa diikuti, orang bisa ngitung semua ikutan, bahkan mengkoreksi, suasana komunal yang orang bersama-sama, bahkan kadang-kadang dia bawa makanan sendiri, ada festivity-nya, begitu, itu akan hilang. Oke. Nah, jadi inilah yang saya perkirakan, kita akan merugi, karena itu semua akan digantikan dengan mesin. Bang Gemay, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jelaskan.